Intro Selamat datang di channel Ikebanalusi Hari ini saya akan merangkai Shoka Sofutai Yaitu Isu Ikesoka Artinya memakai satu macam bahan Wadahnya keramik Pakai kerikil Diisi kerikil Lalu di tengahnya dikasih Kensan Bahan yang saya pakai hari ini adalah Krisan Pompon Saya akan merangkai ini 7 tancapan Tangkai pertama ini namanya Sin Kita tancap di tengah-tengah Kensan Saya hari ini merangkai Shokanya ini Honggate Karena Shokai itu ada Honggate Ada Gyakugate Nah ini yang Honggate Ini cabang utama Sin Dia Honggate Artinya matahari ada di sini Lalu ada cabang pembantunya Shin Ushiro Gakoe Itu adanya di belakang Shin Ditancepnya persis di belakang Shin Dia di belakang Shin Tingginya itu lebih rendah Kira-kira satu genggaman tangan Jadi dia di belakang Kalau dari samping seperti ini Sudah Shin terus Shin Ushiro Sekarang yang namanya Shin May Yaitu yang di depan Shin Kalau Shin Ushiro ngintipnya di daerah Inkata Daerah bayangan Kalau Shin May Nanti ngintipnya di daerah Yokata Atau daerah yang kena matahari Nah seperti ini Tingginya kurang lebih setengah Tapi lebih sedikit Sudah dapat Shin dari 3 tancapan Seperti ini dari sampingnya Lalu saya akan pakai namanya Shui Shui ini Dia nanti slanting begini 3 per 4 Daripada si Shin Ditancepnya di belakang Nah seperti ini Jadi dia kalau dari depan Dia mengarah ke matahari Lalu saya akan tancap lagi Yang namanya Thai Yaitu yang di depan Seperti ini Dia juga ada kakinya Seolah-olah ini ada kakinya Yang namanya Mitsujiwa Si Shui-nya saya akan pakai 2 Karena kita mau mendapatkan 7 tancapan Ya kalau dari samping seperti ini Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6 Jadi satu lagi menjadi 7 Dia bisa dilangkai Satu macam bahan itu 5 5 tancapan 7 tancapan Paling banyak 9 tancapan Di sini karena sudah sesek Jadi saya hanya bikin 7 Kalau bunganya kecil-kecil bisa sampai 9 Lalu ini yang Thai-nya lagi Ya mengarahnya ke sini Jadi dia bertolak dengan siswe ya Siswe ini mengarahnya ke daerah Yokata Si Thai-nya mengarahnya ke daerah Inkata Jadi kalau dilihat dari samping Satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh Ya dari samping dia seperti terbuka seperti kipas Tetapi kalau dari depan Dia seolah-olah satu Dilihat dari bawah Satu Lalu Bisa buang sedikit supaya dia tampak Karena agak ketutup daun di sini Ya Si bunganya ini Semuanya harus kelihatan Ya Nah dari depan itu Semua cabang-cabangnya ini Harus kelihatan Dari depan Dia seolah-olah satu garis Cuma karena angle Kadang-kadang suka Ya miring sedikit Dia enggak kelihatan Ya Nah ini sudah kelihatan semua Seperti ini Ini namanya Shoka Isuike Dengan tujuh tancapan Ya Satu macam bahan Tujuh tancapan Di sini memang Waktu kita merangkai itu Airnya hanya sebatas tinggi kensan Karena kalau terlalu penuh Tumpah-tumpah Nanti kalau sudah selesai Ini akan diisi air Sampai mendekati bibir wadahnya Ya jadi Dia lebih tahan Ya Nah Shoka ini itu Aturan-aturannya Bagus sekali Dia ada aturan-aturan Tancapnya Sinnya harus di mana Suenya harus di mana Tai-nya harus di berana Tingginya juga Ada ketentuan-ketentuannya Jadi tidak seperti Jiuka Sama sekali berbeda Seperti Jiuka Fasnya juga dia ada khusus Yang dipakai untuk Shoka Shoka juga ada macam-macam Variasinya Ya Banyak macam-macam Variasinya Ya Lalu Shoka ini Namanya Shoka Sohutai Nanti kalau yang sudah advance lagi Ada yang namanya Shoka Simputai Ya Ikuti terus video saya Nanti kita lihat Satu persatu Apa itu Langkaian di Ikebana Ikenobo Kalau suka dengan channel saya Silahkan di Like, Share, dan di Subscribe Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih